Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardhani Nah pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yang ada pada bab 2 Yaitu materi mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai UUD 1945 Nah pada video kali ini kita akan membahas subbab yang pertamanya ya Yaitu subbab mengenai hakikat demokrasi Nah seperti biasa sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan Yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena Supaya informasi yang sedang saya jelaskan pada video kali ini bisa sekaligus kalian catat Sebelum kita mulai juga jangan lupa berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya Langsung aja yuk kita lihat materinya Nah ini materi yang pertama ya Yaitu kita sebelum mempelajari mengenai hakikat dari demokrasi itu Kita harus tahu dulu sebenarnya apa arti dari demokrasi ya Jadi makna dari demokrasi itu apa Nah ini dia Demokrasi dia berasal dari bahasa Yunani kuno Ya yang diutarakan pada saat itu di kota Atena pada abad kelima sebelum masehi Nah kenapa kota Atena? Karena kota Atena inilah yang pertama kali melaksanakan demokrasi langsung ya Demokrasi langsung Nah maksudnya gimana demokrasi langsung itu? Demokrasi langsung ini masyarakat Atena ini dia berkumpul di suatu tempat Jadi di tempat itu mereka berdiskusi sama-sama Berdemokrasi sama-sama Dan mencapai suatu kesepakatan bersama-sama Nah itulah mengapa demokrasi ini dikenalkan di kota Atena Seperti itu Karena pada saat itu Atena inilah yang pertama kali melaksanakan demokrasi secara langsung Pada abad kelima sebelum masehi Seperti itu ya Nah selanjutnya demokrasi ini dia berasal dari dua kata Yaitu demos yang artinya rakyat Dan juga kratos atau kraten yang artinya pemerintahan Nah demos itu rakyat dan kratos atau kraten itu adalah pemerintahan Sehingga demokrasi itu artinya adalah pemerintahan dari rakyat Selanjutnya pemerintahan oleh rakyat Dan pemerintahan untuk rakyat Jadi kalian ingat kalau demokrasi itu adalah pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat Nah titik sentral dari demokrasi ini adalah gunanya adalah untuk rakyat Sekarang kita lanjut lagi Nah sekarang kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip demokrasi Nah bagaimana sesuatu itu dikatakan sudah demokrasi Ataupun bagaimana demokrasi itu mau dilihat apakah sudah berjalan atau belum Itu ada prinsipnya Yang pertama prinsip dari demokrasi itu adalah menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga Ya secara damai maksudnya kita musyawarah dulu ya kita diskusikan dulu Nah selanjutnya secara melembaga Kalau dalam berdiskusi itu kita tidak menemukan titik temunya ataupun kemufakatan Kita bisa menyerahkannya ke lembaga hukum Seperti itu ya Jadi segala sesuatu segala perselisihan itu harus diselesaikan secara damai dan secara melembaga Seperti itu Nah selanjutnya yang kedua Harus menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah Perubahan secara damai maksudnya apa? Harus ada misalnya pemilu Pemilu itu kan suatu sistem untuk merubah pemerintahan ya Nah berarti perubahan secara damai ini maksudnya adalah pemilu yang kondusif Ya pemilu yang damai Nah bagaimana kalian menciptakan pemilu-pemilu yang damai seperti itu ya Selanjutnya prinsip yang ketiga itu menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur Secara teratur kalau di Indonesia itu sudah diatur berapa tahun sekali proses pergantian pimpinan ya Di Indonesia pergantian pimpinan ini itu di waktunya adalah 5 tahun sekali ya Jadi selama 5 tahun sekali kita akan melakukan pesta demokrasi yaitu melaksanakan pemilihan umum Yang berguna untuk melakukan pergantian pimpinan seperti itu Nah selanjutnya prinsip yang keempat membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum ya Pemakaian kekerasan Jadi usahakan sebagaimana mungkin saat kita sedang menyelesaikan permasalahan ya Jauhkanlah prinsip kekerasan Nah kalau misalnya kita tidak menemukan titik temu Kita laporkan ke suatu lembaga Lembaga yang bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan itu Seperti itu Selanjutnya mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman ya Kita akui selanjutnya kita anggap itu wajar keaneka ragaman Kenapa? Dengan kita mengakui dan menganggap keaneka ragaman itu wajar Berarti kita sudah berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang ada Jadi kita sudah saling mengerti dengan perbedaan yang ada Nah kalau kita sudah saling mengerti ya Sudah hidup berdampingan Otomatis berbagai macam perselisihan itu pasti akan minim Terjadi di dalam masyarakat Seperti itu Nah prinsip demokrasi yang terakhir yaitu menjamin tegaknya keadilan Ya keadilan untuk siapa? Itu keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia Ya jadi seluruh rakyat itu harus mendapatkan keadilan Seperti itu ya Nah ini dia prinsip-prinsip dari demokrasi Ada 6 prinsip ya Nah sekarang kita lanjut lagi Nah selanjutnya kita masuk kepada macam-macam demokrasi Nah disini kita akan mempelajari Ada beberapa jenis-jenis demokrasi yang ada di dunia ya Nah yang pertama kita masuk kepada demokrasi liberal Ya demokrasi liberal yaitu pelaksanaannya didasarkan oleh aturan perundang-undangan Yang disusun atas prinsip-prinsip liberalisme Ya prinsip-prinsip liberalisme Apa aja itu prinsip liberalisme yaitu kebebasan kompetensi individualisme dan mekanisme pasar atau one man one vote Seperti itu Nah ini dia prinsip demokrasi liberal Jadi yang mana pada demokrasi liberal ini proses pelaksanaannya itu mengedepankan prinsip-prinsip dari liberalisme Yaitu kebebasan individualisme seperti itu Ya selanjutnya itu ada namanya demokrasi terpimpin Ya demokrasi terpimpin Nah Indonesia pernah mengandut demokrasi terpimpin ini Yang mana demokrasi terpimpin ini dilaksanakan atas pemikiran bahwa Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka ini dipercayai oleh rakyat Tetapi mereka menolak adanya persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan Seperti itu Ini namanya adalah demokrasi terpimpin Nah sekarang kita lihat lagi yaitu demokrasi sosial Nah demokrasi sosial ini pelaksanaannya menaruh kepedulian kepada keadilan sosial dan egalitarianisme Bagi prasyarat untuk memperoleh kepercayaan politik seperti itu Ini namanya adalah demokrasi sosial Sekarang kita lanjut lagi Nah pada demokrasi partisipasi ini Demokrasi ini diselenggarakan dengan menekankan atau menitik beratkan kepada Pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai atau rakyat Ya jadi pada demokrasi partisipasi ini dia mengharapkan ada hubungan timbal balik Ataupun komunikasi yang baik antara penguasa dengan rakyatnya seperti itu Antara yang memimpin dengan yang dipimpin seperti itu Jadi penguasa mengharapkan partisipasi oleh rakyatnya seperti itu Nah selanjutnya kita masuk lagi ini ada demokrasi konstitusional Ya yang mana demokrasi konstitusional ini Yaitu demokrasi yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara tersebut Dimana konstitusi itu disusun berdasarkan nilai-nilai demokrasi Yaitu adanya kebebasan, partisipasi, responsibility, transparansi, dan keadilan Ya jadi demokrasi pada negara yang menganut demokrasi konstitusional ini Mengikut kepada konstitusi yang dianutnya seperti itu Nah sekarang kita lihat lagi Ini demokrasi yang terakhir yaitu adalah demokrasi konsosiasional Yaitu demokrasi ini diselenggarakan dengan menekankan pada adanya proteksi khusus bagi kelompok budaya Yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya tersebut Nah ini dia beberapa dari macam-macam demokrasi yang ada di dunia Ya yang mana kita pernah menganut salah satu dari macam-macam demokrasi ini Tapi kita sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu khas pada saat ini Tidak ada negara lain yang menggunakan demokrasi yang kita gunakan Ya karena kita menggunakan demokrasi Pancasila Nah pada video selanjutnya kita akan membahas khusus mengenai demokrasi Pancasila ya Nah untuk video kali ini sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Terakhir saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya kita bisa belajar bersama Akhir kata saya ucapkan wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!